Assalamualaikum Hai semua, terima kasih sudah menonton video ini ya Di video kali ini Aku akan berbagi resep Ide kreasi masakan Menu untuk berbuka puasa Dan bisa juga untuk ide masakan sehari-hari Nah, mau tau cara buatnya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Pertama, disini aku sudah siapkan 300 gram ikan tongkol Atau pindang tongkol ya Kemudian panaskan minyak Goreng ikan tongkol Sampai kecoklatan atau hingga matang Lalu ini kita balik ikan tongkolnya Supaya matangnya merata ya Nah, kalau sudah matang Atau kecoklatan seperti ini Kemudian kita angka Dan kita dinginkan Jika dirasa ikan tongkolnya sudah dingin Kemudian ini akan aku swir-swir Seperti ini Nah, lakukan hal yang sama Hingga selesai Oke, ini sudah selesai ya Kemudian untuk pumbu halusnya Ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 jempol cahe 50 gram cabai merah keriting Dan 4 buah cabai rawit merah Nah, untuk tingkat kepedasan Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Tambahkan 1 buah terasi Dan 1 buah tomat Yang sudah aku potong-potong Kemudian tambahkan air secukupnya Nah, ini akan aku blender hingga halus Oke, step selanjutnya Panaskan minyak Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya Kemudian bumbunya akan aku masak Hingga benar-benar matang Dan tanak Supaya tidak langu ya Nah, jangan lupa juga Untuk dibalik seperti ini Supaya tidak gosong Nah, ini bumbunya sudah matang Sudah tanak Ini sudah cukup Selanjutnya Tambahkan 4 lembar daun jeruk 1,4 sendok teh garam Dan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk Gula merah secukupnya Kemudian tambahkan air sedikit Aduk hingga tercampur merata Kemudian masukkan ikan tongkol Yang sudah digoreng sebelumnya Aduk hingga tercampur merata Lalu ini akan aku masak Hingga bumbunya benar-benar meresap Nah, jangan lupa juga Untuk koreksi rasa ya Nah, ini ikan tongkolnya Sudah matang Ini sudah siap untuk disajikan ya Rasanya sudah bas Sudah cukup Kemudian matikan api kompornya Oke, ini dia Ikan tongkol suir pedasnya Sudah matang Siap untuk disajikan ya Nah, untuk menu yang kedua Disini aku sudah punya 200 gram buncis Kemudian aku potong Aku buang bagian ujungnya Seperti ini Nah, seperti ini ya Lakukan hal yang sama Hingga selesai Nah, ini sudah selesai ya Step selanjutnya Aku mau potong Sayur buncisnya Seperti ini Ini kira-kira Aku potong 3 cm ya Nah, untuk potongannya Sesuai selera Masing-masing Nah, untuk bumbunya Ada 5 siung bawang merah Aku iris tipis Seperti ini Kemudian, ada 1 siung bawang putih Aku iris tipis juga Kemudian ada 3 buah cabai hijau keriting Cabai merah keriting Dan juga 2 buah cabai rawit Nah, untuk tingkat kepedasan Nah, untuk tingkat kepedasan Disesuaikan dengan selera Masing-masing ya Kalau teman-teman lebih suka pedas Cabai rawitnya bisa ditambah Step selanjutnya Panaskan 4 sendok makan mie-nya Kemudian Masukkan bawang merah Dan juga bawang putih Tumis hingga harum Atau kecoklatan ya Nah, kalau sudah kecoklatan Masukkan cabai merah Cabai hijau Dan juga cabai rawitnya Aduk hingga tercampur merata Kemudian Masukkan sayur buncis Yang sudah dipotong sebelumnya Dan ini Sudah aku cuci bersih ya Aduk hingga tercampur merata Tambahkan 50 ml air putih Kemudian Ini akan aku masak Hingga matang Sesekali diaduk Supaya tidak gosong Nah ini Sayur buncisnya Baru setengah matang ya Kemudian Akan aku tambahkan Untuk Bumbunya Disini aku pakai Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh Kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula merah Aduk hingga tercampur merata Dan ini akan aku masak Kembali Sampai sayur buncisnya Benar-benar matang Dan bumbunya meresap Oke Sayur buncisnya sudah matang ya Ini rasanya sudah cukup Sudah pas Sudah enak Kemudian Jangan lupa Untuk matikan Api kompornya Nah ini dia Tumis buncisnya sudah matang Siap untuk Disajikan Sekarang Aku mau cobain Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Perpaduan yang pas Antara sayur buncis Dan ikan tongkol Mantap banget ya Kalian wajib Cobain resep ini Di rumah Rasanya benar-benar enak Terima kasih Sudah menonton videonya Hingga di menit akhir ya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu